Halo sahabat semua, bertemu lagi bersama saya Muhammad Anik dari etnikode.com Di video kali ini saya ingin membagikan cara atau panduan ya bagaimana cara membeli domain dan hosting ya Karena di video sebelumnya saya sudah menjelaskan bahwa ada 3 persiapan yang perlu kita lakukan ketika kita ingin membangun website portal berita Yang pertama yaitu template ya kemarin kita sudah praktek bagaimana cara membelinya Kemudian yang kedua yaitu domain dan hosting bagaimana cara membelinya akan saya terangkan di dalam video ini Dan yang tiga yaitu skill, untuk skill ini kalian bisa sambil melihat tutorial yang saya bagikan ini ya Jadi nanti kalian bisa sambil bisa langsung praktek atau bisa tonton dulu videonya kemudian praktek gitu ya Itu terserah kalian metode belajarnya seperti apa Yang pasti untuk skill ini saya akan kupas di video atau di playlist membuat website portal berita ini ya Oke sahabat semua kita akan masuk ke bagaimana caranya membeli domain dan hosting untuk website portal berita kita ke depan ya Nah untuk layanan domain dan hosting saya sarankan kalian menggunakan Niagara Hoster ya Kenapa? Karena saya sudah cukup lama berlanggaran di Niagara Hoster dan performanya itu sangat baik teman-teman Jadi saya sudah menjajal berbagai macam layanan domain dan hosting dan akhirnya saya cocok berhenti di Niagara Hoster ya Sebelumnya saya menggunakan banyak banget layanan ya Tapi saya sekarang lebih setia, saya sekarang sudah setia di Niagara Hoster Jadi untuk kalian yang ingin membuat website portal berita dengan performa yang bagus Kalian bisa beli di Niagara Hoster ini ya Untuk linknya saya sudah sertakan di deskripsi video ini Jadi tinggal klik aja nanti akan masuk ke halaman homepage dari Niagara Hosternya ya Di sini kalian bisa baca-baca ya bahwa di halaman ini itu kita bisa melihat ada pilihan membeli hosting, VPS, domain, website, dan lain-lain gitu ya Tapi karena di sini kita hanya akan membeli domain dan hosting Berarti kita akan fokus di dua hal tersebut ya Oke untuk caranya kalian bisa pilih ke menu hosting di sini ya Kemudian kalian pilih yang unlimited hosting Karena kita tidak akan membeli hal-hal yang lain atau menyewa hal-hal yang lain Kita hanya fokus di domain dan hosting saja Oke di sini ketika kalian sudah terbuka di halaman hosting dari Niagara Hoster ini Kalian bisa scroll ke bawah untuk memilih paket yang tersedia ya Jadi di sini paket dari Niagara Hoster itu ada empat kurang lebih ya Ada paket bayi, ada pelajar, ada personal, dan juga paket bisnis ya Nah pertanyaannya mungkin mas untuk website portal berita itu standar atau standarnya itu Yang cukup itu pakai paket yang mana gitu Apakah bayi cukup, pelajar cukup, pelajar cukup, atau bisnis cukup gitu ya Nah untuk keamanan kalian Kalian misalnya pengen cari aman gitu ya Maka kalian bisa pilih yang direkomendasikan dari Niagara Hoster Yaitu penawaran terbaik ini ya Ini kan mungkin nggak diteken gitu ya Kalau ini kan lebih diteken Ada tulisan penawaran terbaik dan juga di sini kolomnya itu beda sendiri ya Jadi misalkan kalian pengen aman kalian bisa pilih yang paket personal Paket personal ini menurut saya sudah sangat cukup untuk membuat website portal berita online ya Misalkan masih bingung Kalian bisa baca-baca sendiri di sini ya Bayi itu untuk pemula Kemudian pelajar itu untuk personal, branding, dan blog pribadi gitu ya Kemudian untuk yang personal itu bisa untuk profile perusahaan, organisasi, dan komunitas Dan untuk bisnis itu untuk website bisnis, portal berita, dan toko online gitu ya Untuk yang bisnis ini tentu saja kapasitasnya lebih besar ya Tapi untuk memulai membuat website portal berita Kalian bisa pilih yang personal aja itu sudah cukup ya Di sini juga kita akan mendapatkan diskon sekitar 75% Ini bukan sekitar lagi tapi memang sudah besar diskonnya ya 75% ya Untuk fitur-fitur dari hostingnya kalian bisa ini bisa baca-baca sendiri di sini ya Untuk yang paket personal itu bisa menampung sekitar 135.000 pengunjung per bulannya ya Di sini ada notenya juga perkiraan jumlah pengunjung website tiap bulan yang dapat ditampung akun hosting aja Anda Jadi selagi sebelum belum 135.000 per bulan maka website Anda akan aman-aman aja gitu ya Tapi ketika memang sebulan kapasitas pengunjungnya sudah melebihi dari 135.000 ini Maka kalian nanti tinggal upgrade aja ke paket yang bisnis atau paket yang diatasnya Untuk memulai saya rasa sudah cukup dan fitur-fitur lainnya juga sudah oke Kita juga akan mendapatkan gratis domain teman-teman Jadi ketika beli hosting ini sudah mendapatkan gratis domain ya Kita lihat fitur lengkapnya Ada banyak sekali ya ada SSL juga gratis keamanannya gratis oke Untuk fitur yang lebih detail kalian bisa lihat di sini ya Ada ruang di jumlah website dan lain-lain kalian bisa cek di bagian bawahnya Oke untuk melakukan order kalian tinggal pilih aja di sini pilih paket ya Pilih paket personal ini Ya kemudian nanti kalian akan disuguhkan untuk memilih domainnya Untuk memilih domainnya teman-teman Jadi nanti siapkan untuk nama website berita kalian itu apa gitu ya Jadi pastikan sudah memiliki namanya terlebih dahulu Oke seperti ini tampilannya teman-teman Jadi di sini kita disuguhkan berapa lama kita akan menyewa hostingnya Ada yang 1 bulan, 1 tahun, 2 tahun hingga 3 tahun ya Misalkan website portal berita kalian untuk jangka panjang Otomatis ya saya rekomendasikan yang untuk langsung 3 tahun teman-teman Dan untuk diskonnya juga lebih besar yaitu 75% ya Ini yang untuk 3 tahun Dan saya juga akan memilih yang ini 3 tahun ya Misalkan saya order gitu ya Kemudian untuk domainnya Misalkan kalian belum punya domain Kalian mendapatkan gratis domain Tinggal ketikan aja di sini Tapi misalkan sudah punya Kalian bisa klik di sini Nanti masukkan nama domainnya ya Oke misalkan kalian belum punya domain gitu ya Disini saya akan contohkan aja Misalkan saya ingin membeli domain Natasawan.com gitu ya Saya akan cek domainnya Nah ternyata masih tersedia domainnya teman-teman Seperti ini ya Untuk extensinya kalian bisa rubah Disini ada banyak extensi Ada .com, ada .net Kita coba hapus aja Ada .com, .id, .org dan lain-lainnya Cuma untuk yang komersil Untuk yang website berita itu Biasanya menggunakan yang .com Kalian tinggal ketikan aja Nama domainnya disini Kemudian cek Dan misalkan tersedia Maka tampilannya akan seperti ini Oke ya Dan ini untuk total sementara Ada sekitar 965.000 Dan misalkan kita Domainnya kita tambahkan Ke card Nanti kita bisa total dengan domainnya juga Kita lihat ya Kita lihat Oke teman-teman Nah ini untuk totalnya Untuk total Membeli domain dan hosting di Niaga Oster ya Jadi Perlu kalian perhatikan Untuk hostingnya itu sudah Langsung untuk 3 tahun Sedangkan untuk domainnya ini Kalian bisa perpanjang setiap tahun ya Untuk domain ini harganya Kalau gak salah kita lihat di halaman Niaga Osternya ya Untuk domainnya aja Itu per tahun Itu sekitar 120-an Kalau gak salah Sekitar 120.000-an Jadi ketika Tahun ke depan kalian ingin Perpanjang Kalian tinggal perpanjang domainnya aja Sekitar tadi 120.000-an lah ya Tapi untuk hostingnya Kalian gak usah perpanjang lagi Karena ini sudah berlaku Langsung untuk 3 tahun teman-teman Disini kan Karena kita ngambil paket hosting personal Untuk 3 tahun Jadi kita mendapatkan gratis domain Seperti ini .com ya Kemudian kena PPN 11% ya Peraturan terbaru PPN 11% Sekitar 106.000 Dan misalkan di jumlah itu Totalnya sekitar 1.071.000 Sekian lah ya Gak sampai 1.500.000 Tapi kalian sudah bisa Menyewa hosting ini Sampai 3 tahun Bayangkan misalnya kalian per tahun ya Beli per tahun itu Kalian Membayar ini nih 637.000 Per tahun gitu ya Oh ini per bulan bahkan Per bulan apa per tahun ya Oh per bulannya 53.000 Per tahunnya 637 ya 637.000 dikali 3 aja Sudah 1.500.000 lebih gitu ya Kalau kalian pilih yang per tahun Tapi kalau kalian pilih yang 3 tahun Kalian cukup membayar sekitar 1.000.000 rupiah saja ya Jadi lebih hemat teman-teman Nah untuk domainnya Kalau bisa cek disini Untuk domain itu Ya dicari domain disini Seingat saya sekitar 120.000an ya Untuk domainnya Coba kita cek langsung Kita .com ya Nah ini nih Kelihatan nih .com itu 115 ya Ya dengan PPN sekitar 120.000an lah ya Kurang lebih segitu Untuk domainnya Jadi perpanjang di tahun Kedua dan ketiga Kalian tinggal bayar 120.000 Untuk perpanjang domainnya Oke ya kita lanjut Jadi ketika sudah sampai disini Kalian bisa Klik lanjutkan saja Untuk order domain dan hosting Dan untuk Di bagian ini Ada rekomendasi fitur Tambahan dari Niagara Hoster Misalkan kalian membutuhkan Fitur-fitur ini Kalian bisa tambahkan saja ya Misalkan enggak ya Kalian bisa skip saja Lewati Dan kalian langsung Klik lanjutkan lagi Klik lanjutkan saja Disini teman-teman Oke kita tunggu ya Sambil loading Oke nah di halaman ini Kalian akan disuguhkan Ingin menggunakan Pembayaran apa Apakah menggunakan Pembayaran konfirmasi Otomatis Atau manual teman-teman Di Niagara Hoster itu Pembayarannya sudah Sangat lengkap banget Baik itu yang manual Maupun yang otomatis ya Kita bisa lihat sendiri Untuk yang otomatis Aja itu bisa Menggunakan berbagai macam Bank Ada BCA Mandiri Breva BNI CMB Bank Maybank Dan lain sebagainya Ini sudah banyak banget Bahkan bisa lewat Indomart Shopee Pay Dana Link aja itu Bisa banget ya Misalkan kalian lebih suka Yang manual Kalian bisa Klik aja di manual ini Dan nanti bisa langsung Transfer ke Rekening Ini gausternya Ada BCA Mandiri BRI Dan BNI Cuman rekomendasi dari saya Kalian bisa pilih yang Konfirmasi otomatis Otomatis aja ya Ini sesuaikan dengan Dengan Apa namanya Rekening kalian Kalian punya rekening apa Misalkan ga punya rekening Kalian pilih yang Alphamidi Alphamart Ataupun Indomart ini ya Lebih aman gitu ya Tapi kalau punya bank Kalian bisa pilih yang BCA Virtual Account ini Ini lebih cepat ya Saya sering menggunakan BCA Virtual Account Untuk pembayaran di Niagara Hoster ini Oke silahkan kalian pilih aja Misalkan saya menggunakan BCA Virtual Account Dan disini juga ada Totalannya lagi Untuk kode kupon Kalian bisa cek di deskripsi Di deskripsi video ini Saya sudah sertakan kode kuponnya apa Kalian bisa masukkan ke sini Untuk mendapatkan diskon tambahan Dari Pembelian ini Oke kemudian Jika kalian Sudah selesai memilih Metode pembayaran Kalian Disuguhkan untuk Melakukan pendaftaran Untuk pendaftaran Di Niagara Hoster ini Nah teman-teman Untuk melakukan pendaftaran Kalian bisa Menggunakan Langsung menggunakan Google Ataupun Facebook Loginnya ya Misalkan belum punya Kalian bisa Klik daftar aja Daftar manual disini Saya akan hapus Yang ini Gak tau email siapa Oke Misalkan kalian pengen Daftar manual Kalian bisa Masukkan Formnya disini Ada email Password Nama lengkap Perusahaan Dan lain-lain Ini silahkan lengkapi semua Jika Jika kalian pengen Instan Kalian bisa Masuk langsung Menggunakan Menggunakan Akun Google Aja disini ya Oke Jadi Kalian tinggal melakukan Login dengan Google Kemudian Kalian klik Login Dan bayar Nah Setelah kalian selesai Klik Nanti Kalian akan Disuruh Mentransfer Sesuai dengan Jumlah tagihannya Yaitu Sekitar 1.071.000 Ini Ke rekening Niaga Oster Kalian tinggal Lakukan Pembayaran Sesuai jumlahnya Jadi Ini tuh Kalian transfer semua 1 juta Jadi angka terakhir Juga kalian Isi Yaitu 1.071.428 Rupiah Ini ya Kalian Transfer semua Supaya apa Supaya nanti Terkonfirmasi Otomatis Karena kan kita Memilihnya ya Pembayaran otomatis Jadi Kalian harus Transfer sesuai jumlah Dan nanti ketika Kalian sudah berhasil Transfer Otomatis Kalian akan Terkonfirmasi Bahwa Kalian sudah membeli Domain dan hosting Yang sudah kalian pilih Sampai disitu Kalian sudah aman Dan nanti Kita bisa langsung Melakukan instalasi Website Portal Berita kita Menggunakan Template yang sudah Kita beli Dan juga Domain hosting yang sudah Kita Sewa ini ya Oke Sahabat semua Jadi itulah Bagaimana caranya Membeli domain Dan hosting Di Niagara Caranya mudah Banget Kalian bisa Order Melalui link Yang sudah saya Serhatkan di deskripsi Ini tinggal klik Aja dan ikuti Tutorial yang Tadi saya bagikan Baik sahabat semua Terima kasih Di video berikutnya Saya akan terus Melanjutkan Tutorial Atau cara Membuat website Portal berita Secara online Selamat menikmati Selamat menikmati